selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada gerak imajinatif ada gerak imitatif silahkan dibaca ditulis juga di buku tulisnya masing-masing yang berikutnya adalah meragakan gerak tari setiap jenis tari pasti membutuhkan ruang, waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya ruang, waktu dan tenaga yang digunakan oleh masing-masing tidaklah sama beberapa gerak dasar tari satu, gerak dasar kepala dua, gerak dasar tangan ini silahkan dibaca ditulis ya kak dipelajari di rumah gerak dasar kaki mungkin di minggu berikutnya usad akan menjelaskannya berupa gambar hari ini kakak dibahami dulu pengertian-pengertiannya dibaca yang keempat gerak dasar badan gerak badan meliputi hoyong layak atau enyak polatan yang mengisun gerak yang baik adalah memadukan gerak maknawi nanti arah pada tari dikelompokkan menjadi dua macam arah hadap menunjukkan kemana penari menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang yang kedua arah gerak menunjukkan kemana penari akan bergerak ya sehingga kepadatan pengertian daripada kepadatan terus penata tari yang baik memperhatikan desain tarinya desain pengertian daripada desain misalnya garis horizontal terima kasih telah menunggu terima kasih telah menunggu